Cura hujan yang cukup tinggi dan durasi yang lama pada Rabu Malam membuat sejumlah wilayah mengalami banjir. Di antaranya beberapa desa di Kecamatan Plumbon dan juga di Kecamatan Depok. Tercatat 270 rumah lebih dan 300 kk lebih terdampak banjir pada Rabu Malam. Dengan ketinggian air yang bervariasi antara 20 cm hingga mencapai 1,5 meter di lokasi tertentu. Pada Kamis pagi, warga yang terdampak banjir melakukan pembenahan dan mengamankan barang berharga yang masih disimpan di area yang lebih tinggi. Di desa Kebarepan Plumbon, penyebab banjir selain dari limpasan air sungai, namun ada titik tanggul sungai yang jebol, sehingga air naik ke permukiman warga. Sekitar jam setengah 8, saatnya saya terawet, lagi masa terawet. Dampaknya ya ke sini masuk semua, nah dari di sini sampai setengah sebetis, nah di saya seini, semata kaki. Kalau di rumah ini sekarang masih sebetis. Tapi lebih tinggi? Lebih tinggi sekarang? Lebih tinggi. Lebih tinggi sekarang. Bisa 109, SRA 132 kakak, sama dengan 380 jiwa, plus musola 1, ini di blok Bisa. Kalau di blok Siasem, FT 010203, itu 50 rumah 60 kakak dan 186 jiwa, 1 unit musola. Dan 3 rumah warga di blokad Yuwangsan, R2 dan R4, itu 17 rumah, sama dengan 28 kakak. Sementara itu banjir juga masih menggenangi di jalan Arjawinangun-Gegesik, ketinggian air sekitar 40 cm, dan membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Bahkan banjir menggenangi permukiman warga hingga salah satu sekolah dasar dan menghambat aktivitas kegiatan belajar-mengajar, sehingga terpaksa murid diliburkan.